Fokus dan bermain dengan hati untuk mewujudkan juara bagi Indonesia menjadi pesan dari keluarga Puspedia, Ryudo Bila nantinya mendapatkan kerjaan dari Zintai Yang menjadi ujung tombak serangan timnas Garuda Indonesia yang kini telah memasuki partai pamungkas di gelaran ialah AFF 2020 Uspita Ardiani, istri Yudo mengatakan meski kondisi sang suami masih dirundung bersedihan akibat sang ayah anda berpulang namun keluarga berharap momen itu bisa menjadi pelecut semangat bagi pemain bermomong punggu sembilan itu dalam mencetak gol pemenangan bagi timnas Indonesia bila nantinya diberjaya bermain dalam lada final selain itu, kelahiran anak pertamanya yang ditunggu selama 7 tahun pernikahnya itu mampu memberikan semangat berlebih bagi pemain yang kini yang beratim berjuluk Sigoe dan Arema FG semoga mas disana tetap semangat tetap kasih yang terbaik untuk negara lakukan semuanya dengan hati untuk keluarga, untuk semua seluruh masyarakat Indonesia mbak sejauh ini komunikasi dengan mas judul seperti apa mbak? alhamdulillah komunikasi lancar cuma gak seperti biasa ya soalnya kan disana mas juga harus jaga kondisi terus disana juga ada kesibukan yang jadwalnya yang lebih padat mbak ini mengingat mas judul kan masih dalam suasana juga bapak alhamdulillah meninggal terus komunikasi apa mbak ini dibangun terus semangat-semangat apa yang mungkin dititipkan oleh keluarga oleh istri juga untuk mas judul disana? harapannya mas tetap semangat ya namanya kehilangan pasti ada perasaan yang gimana gitu tapi ini udah menjadi takdir jadi mas disana tetap harus semangat harus fokus untuk negara mbak ada target-target khusus mbak yang disampaikan mas judul mungkin ke mbak untuk misalnya nanti dipasang oleh sentayong di partai final targetnya sih sebenarnya setiap pertandingan harus kasih main yang terbaik tapi kembali lagi itu kesempatan dari pelatih kasih kesempatan emas atau tidak tapi pasti yang kalau dipasang besok dikasih kesempatan main harapannya emas kasih yang terbaik untuk intinya untuk keluarga untuk diri sendiri, untuk keluarga, juga untuk masyarakat Indonesia karena kita selangkah lagi untuk mendapatkan juara PLAFF ini ada agenta nobar juga gak pak? kalau nobar sih di rumah tiap timnas main pasti ada nobar tapi cuma satu keluarga aja gitu kalau bentuk dukungan dari keluarga sendiri untuk mas judul atau enggak? tetap dukungan tiap kita mau main, kita tetap kasih support mau dikasih kesempatan atau enggak tetap semangat tetap kasih yang terbaik intinya lakukan semua dengan hati untuk Indonesia lag pertama lagapamungkas pengantai lanceri bakal dikenal pada 29 Desember 2021 dan lag kedua pada tanggal 1 Januari 2022 publik Indonesia berharap kali ke-6 bisa masuk ke final pada tahun ini EVAN DIMAS DENGANGWAN bisa meraih juara selamat menikmati